Oke, ada gak kamu berkeinginan ingin membuat animasi di Android? Yo, balik lagi di channel kita-kita. Pada video kali ini, gue mau kasih info bagi kamu, yaitu sebuah aplikasi pembuat animasi bagian kedua. Dimana video kali ini, gue mau merekomendasikan jenis aplikasi yang berbeda-beda dalam membuat animasi yang cocok banget bagi kamu yang pemula. Tapi sebelum itu, jangan lupa dulu makan siang agar kamu tidak bisa berkonsentrasi saat kamu bekerja. Ngomong apa sih gue? Lapet-lapet anjir. Oke, langsung saja apa itu aplikasinya? Ini dia. Plotagon Story Oke, untuk kalian yang suka dalam membuat animasi yang tanpa ribet tapi ingin desain yang 3D, maka aplikasi Plotagon ini cocoklah buat kamu. Dimana pada aplikasi ini adalah tempat yang tepat untuk mengekspresikan diri kamu dalam kisah-kisah animasi kamu sendiri. Untuk kelebihan dari Plotagon ini, kamu bisa membuat video animasi kamu sendiri dengan alur cerita kisah dirimu. Lalu kamu bisa desain karakter kamu yang kamu buat lebih dari satu. Serta aplikasi ini bisa merekam suara kamu sendiri dan dapat menambahkan tambahan efek suara dan musik. Sehingga animasi yang kamu buat lebih kelihatan hidup. Dan yang kerennya, kalian bisa membagikan hasil animasi yang kamu buat ke Youtube atau aplikasi media sosial lainnya. Kisah Animat Kisah Animat Untuk kamu yang ingin membuat animasi dalam bentuk piksel, maka salah satu aplikasi yang rekomendasi adalah Pixel Animate ini. Dimana kamu hanya cukup menarik blok kisah lewat aplikasi ini untuk menciptakan animasimu. Dan aplikasi ini memiliki kelebihan tambahkan loop musik saat kamu memutar animasimu. Terus kamu bisa simpan animasimu ke galeri dan didesain agar mudah digunakan di ponsel dan tablet untuk memutaran ulang yang sederhana. Dengan aplikasi Kisah Animat, kamu akan menjadi animator piksel dalam hitungan detik. Masa iya sih? Anjir! Drawing Cartoon 2 Drawing Cartoon adalah sebuah aplikasi di Android yang bisa membantu kamu dalam membuat kartun tanpa harus ribet. Dimana aplikasi ini memiliki fitur dalam membangun animasi yang halus dan bingkai utama dimana kamu bisa mengekspor hasil dari proyek yang kamu kerjakan dalam bentuk video maupun GIF. Dan yang asiknya untuk aplikasi ini memiliki desain yang cukup simple dalam membuat animasi. Jadi cocok banget bagi kamu yang pemula. Kreatif Movie Maker for Kids Aplikasi Kreatif Movie Maker ini adalah sebuah aplikasi yang cukup mudah digunakan dalam membuat animasi di Android. Dimana pada aplikasi ini kamu dapat memilih latar belakang, karakter, dan musik untuk membuat film kamu sendiri. Akan tetapi untuk aplikasi ini memang diprioritaskan untuk anak-anak ya yang ingin membuat animasi. Makanya tampilan dari aplikasi ini dari segi karakter sangatlah kekanak-kanakan. Tapi aplikasi ini bisa lah untuk kalian yang punya anak di rumah. Oh iya gue lupa, lu kan jomblo. Boro-boro punya anak, anjir. Pitch Animator Oke, bagi kalian yang ingin membuat animasi dengan cara yang cukup mudah, maka Pitch Animator cocok banget buat kamu. Dikarenakan Pitch Animator merupakan salah satu aplikasi yang dapat membuat animasi dan kartun serta GIF dalam langkah yang cukup mudah dan sederhana. Untuk fitur yang didapatkan dalam aplikasi ini, kamu bisa gambar frame, lalu kamu bisa sisipkan frame dan gambar di foto dan buat animasi selfie, dan selebihnya kamu tinggal lihat di Playstore aja karena banyak banget yang perlu disebuti. Oke, dan jika kamu tertarik ya, tinggal download aja sih di Playstore dan gratis. Sampai jumpa di next video.